Pagi tadi, kecelakaan terjadi di jalur puncak Cisarua, Bogor. Kecelakaan ini melibatkan setidaknya 5 unit kendaraan roda 4. Kecelakaan beruntun ini diduga dipicu oleh truk boks yang mengalami remblong saat melewati jalan menurun dari arah puncak menuju Jakarta. Terlihat dalam video amatir yang beredar, kondisi truk boks yang sudah terperosok ke dalam salah satu bangunan warung makan dan toko velk ban bekas, dan terlihat muatan dari truk boks tersebut merupakan air mineral yang sudah tercecer berantakan. Video juga memperlihatkan kondisi mobil pribadi yang ringsek di bagian belakang akibat ditabrak oleh truk boks pengangkut air mineral. Terjadi kesalahan di kubu utara. Baru saja. Astagfirullah. Awas setrum, setrum. Banyak korban. Astagfirullah. 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 selamat menikmati dari informasi yang beredar terdapat korban luka sebanyak 16 orang yang dibawa ke rumah sakit terdekat di sekitar lokasi kejadian dan belum diketahui apakah ada korban meninggal dunia atau tidak jadi kecelakaan di jalan Papi Ciliwung empat mobil satu motor selamat menikmati